Baik, sekarang kita akan coba membahas tentang geometric approach atau pendekatan secara geometris Kenapa kita perlu membahas ini? Karena kadang-kadang akan lebih mudah kita memahami dan menyelesaikan persoalan jika kita melihat secara geometris Nah, dalam sebuah pergerakan, sebuah garis misalnya, dan kita ceritanya sedang bergerak dari titik ini sampai ke titik sini Oke, dan disini ada, maka kita memiliki delta R Nah, cuma kita bisa menganggapnya bahwa di titik ini misalnya, kita memiliki sebuah tangent vector Semacam garis singgungnya Tanggen vector, yang satu lagi adalah delta S, yaitu pergerakannya, perpindahan titik tersebut Nah, jadi panjang dari trajektori tersebut kita sebut sebagai delta S Dan dari R ini memiliki tangentnya to trajectory, itu sebagai tangent vector T Nah, kita bisa mengatakan bahwa DR itu sama dengan DX, DY Itu sama dengan tangent vector didotkan dengan DS Seperti itu Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya, supaya mudahnya kita bagi saja semuanya dengan DT DR per DT sama dengan DX per DT DY per DT Nah, ini tentu akhirnya akan menjadi tangent dikalikan dengan DS per DT Nah, ini kita bisa melihat secara seperti itu ya Garis singgungnya atau kemiringannya dan perpindahannya, perpindahan jaraknya Dari titik sini ke titik sininya, itu adalah delta S Oke, ketika didotkan itu jadi DR Mungkin kalau kita coba lebih jelasnya Ini ke sini, gitu ya Nah, maka dari titik ke sini Yang sebelah sininya itu adalah DT Yang sebelah sininya itu adalah T Sedangkan kita buat satu lagi warna merah mungkin ya Yang sebelah sininya adalah delta R Nah, delta R itu atau approximately sama dengan T didotkan dengan delta S Sehingga DR sama dengan vector T didotkan dengan DS Oke, seperti ini ya Jadi ada T, ada delta S Sehingga kalau kita mau mengintegralkan Ya, C ini F.DR Ini akan sama dengan Karena F-nya itu adalah M,N Si F-nya ininya DR-nya ini juga sama dengan DR-nya sama dengan DX, DY Maka ketika didotkan M kali DX Dan N kali DY MDX tambah N DY Sama dengan Dan ini akan sama dengan V dot Tangent vector DS Seperti ini Contohnya adalah Misalnya kita ingin membuat sebuah pergerakan Pergerakan titik dari Dari sini Berlawanan dengan arah jarum jam Berarti ke arah sini begitu ya Oh, maaf Kita bergerak Membuat lingkaran Oke Dengan Titiknya itu adalah Radiusnya adalah A Ininya adalah Jaraknya adalah A Dan dia bergerak terus Jalan Begitu ya Dan dia berada dalam Dengan vectornya adalah X,I,Y,J Ya, kita masih ingat Sebelumnya X,I,Y,J itu sama dengan apa X,I,Y,J Itu kan sama dengan Seperti ini bentuknya Ya Kita ingat lagi Maka Kalau kita Jadi F-nya seperti ini ya Yang ke arah Luar Sesuai dengan Vector field ini Nah, yang menjadi pertanyaan Adalah berapa W-nya Atau berapa work Atau berapa usahanya Kita bisa menggunakan Integral Tentu dalam menyelesaikannya Tapi Kalau kita Lihat Pergerakannya Karena pergerakannya Seperti ini Maka tanggennya Seperti ini ya Disini tanggennya Seperti sana Kalau disini Tanggennya Kesana Kalau disini Tanggennya Kesitu Karena dia terus bergerak Sampai nanti Finish lagi disini Dan kita bisa melihat Kalau F-nya kesana Tanggennya ke bawah F-nya kesitu Tanggennya kesini Dan akhirnya Setelah membentuk Sudut berapa 90 derajat Sehingga F-dot T Sama dengan 0 Kenapa? Karena kita ingat ya F-dot T Itu Sama dengan Tanjang F Dikalikan Tanjang T Dikalikan dengan Cos theta Karena theta 90 derajat Berarti ini Sama dengan Berapa? 0 Berarti F-dot T Itu selalu Sama dengan 0 Sehingga Kalau kita gunakan Rumus ini Maka F-dot T DS Yang ini Sama dengan 0 Hasilnya tentu Jadinya 0 Dan secara geometrik Kita juga jadi Bisa membayangkannya Karena ini Seperti kita Ditarik Ke segala arah Dan secara Resultan Hasilnya adalah 0 Seperti ditarik Tambang Ada yang Narik ke kiri Karena akhirnya Diam Resultannya 0 Seperti itu Sama juga Dengan Misalnya Jika Vector field Selanjutnya adalah Min Yi Plus XJ Oke Nah Kalau seperti ini Jadi beda ceritanya Tetap sama Gerakannya tadi Kita gunakan warna kuning Untuk pergerakannya Oke Sama Gerakannya seperti ini Dan Vector tangentnya juga Tentu akhirnya Ke arah sana Di detik ini Tanggen vectornya adalah Ke arah sana Tapi Vector field Untuk Min Yi Plus XJ Adalah Kesana juga Ya Begitu Kesana juga Nah Jadi ada dua Vector Jadi Vector field F dan T ini Satu Satu Arah Nah Kita ingat lagi Di sebelahkan Sudah dipelajari Sebelumnya Bahwa Yang ini Min Yi XJ Kan bentuknya Seperti ini Betul ya Sehingga Sesuai Dengan Yang tadi Kita Bahas Maka Karena F Sejajar dengan T Maka F Dot T Itu sama dengan Panjang F Ya Sama dengan Panjang F Dan panjang F Itu sama dengan A Kenapa? Karena ingat Masih menggunakan Rumus yang Yang ini Begitu ya Oke Ya karena Kalau Seperti ini F dot T Yang sejajar Berarti kan Sama dengan F Dan T Panjang F Panjang T Cos Sejajar itu 0 derajat Satu berarti Sama dengan F T Ya Oke Nah Padahal panjang Dan ini Hasilnya adalah Ya Karena apa? Karena tanjian faktor itu Satu ya Faktor satuan Jadi ini Sama dengan Sama dengan Panjang faktor F Nah panjang faktor F Itu berapa? Kalau dengan Radius A Ya Tentu hasilnya adalah Sama dengan A Ya Jadi Kenapa Panjang faktor F Sama dengan A Ya Karena Di titik sini Misalnya Di titik sini ya Ini kan Titik ini Adalah Satu X Dan Y Tertentu Yang panjangnya adalah A Begitu kan Di soal memang disebutkan Seperti itu ya Sebelumnya Radiusnya A Ya Maka Kalau kita masukkan Si X dan Y Tertentunya ke dalam sini Kita Operasikan hal yang sama Dikuadratkan Kuadratkan akar Ya hasilnya pasti Akan A juga Ya Seperti itu Nanti mungkin Kalau perlu Akan ada pembahasan khusus Tentang ini Cuman singkatnya Seperti itu ya Ya Nilinya A juga Sehingga kalau kita Lanjutkan integral kan Tadi kita sudah tahu F dot T sama dengan A Lalu A A nya dikeluarkan Di sebuah konstanta DS Dan berapa DS Untuk keseluruhan Lingkaran tadi Berapa DS Berapa jarak tempuh Dari keseluruhan Lingkaran tadi Oh ini sama dengan Keliling Keliling lingkaran kan Length of C Sama keliling lingkaran Keliling lingkaran itu apa Rumusnya 2 V Dikali radius Radiusnya berapa A Jadi 2 P A Dikali A Sama dengan Ini 2 P A Dikali A Hasilnya adalah 2 P A kuadrat Oke Jadi lebih cepat Bayangkan dengan cara lain Misalnya Cara lain adalah Kita buatkan Persamaan parametrik X itu sama dengan A cos theta Y sama dengan A sin theta Lalu Integrannya adalah Min Y DX XDY Ya karena ini Min Y Min Y Dan ininya X Terhadap C Lalu kita Rubah Min Y Min Y Jadinya karena Ini Y nya sama dengan Ini Ya bahkan ini Berubah akan menjadi Seperti ini Kemudian X Kita rubah Mungkin Supaya lebih Nyaman Ini X Kita rubah dengan X sama dengan A cos theta Maka berubah Jadi A cos theta Di sebelah sini Kemudian Yang DX Gimana cara kita Dapat DX nya Kita DX DX itu Ya ini Tinggal kita turunkan Terhadap DX Hasilnya akan menjadi Apa DX sama dengan Sama dengan A sin DX Sama dengan Min A sin theta D theta Oke jadi sehingga Kita rubah DX nya Yang ini Berubah Min A sin theta D theta Kemudian satu lagi Yang ini Kita ingin cari D Y Berapa D Y D Y sama dengan Diturunkan saja Begitu ya Jadinya A Diturunkan terhadap theta A cos theta D theta Sehingga D Y ini Kita rubah menjadi Seperti ini Oke Nah lalu kita Operasikan Jadinya apa ini Yang Oke Yang Min A sin Kuadrat theta D theta Itu berubah menjadi A sin Kuadrat Theta D theta Oke Kemudian Yang selanjutnya Adalah Yang keduanya Ini A cos theta A cos theta Jadi Sebentar Satu lagi ya Kita pakai warna yang lain Oke Jom yang ini ya Yang ini A cos theta A cos theta Sama dengan A kuadrat Cos kuadrat theta Oke Nah jadi Akhirnya Nah sin kuadrat Cos kuadrat Kita keluarkan Ini jadi 1 Nah ini akan jadi A kuadrat D theta Gitu ya 0 sampai 2 pi Ya Dan ini akan sama dengan Berapa Nanti kita bisa Hitung Ini akan menjadi Seper 3 A pangkat Dan seterusnya Nanti kita akan Hitung lagi Ya Ya intinya Mungkin tidak akan kita Selesaikan Untuk simpelnya Tapi yang jelas adalah Dengan cara ini Ternyata Lebih sulit ya Akan lebih mudah Kalau kita tadi Menggunakan Cara sebelumnya Yaitu kita coba Visualisasikan Kita coba Visualisasikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih